Suryanti membuat laporan ke Polres Tabas Palembang karena dugaan pengeroyokan dan penganyayaan yang dialaminya dengan terlapor dua perempuan lain, Rindi dan Septi. Menurut pelapor, ia menemani temannya menemui terlapor di salah satu rumah makan di Kecamatan Ilir Timur Satu Palembang. Namun saat bertemu teman dan terlapor ribut mulut, bermaksud melerai keributan. Namun pelapor dianyaya dua terlapor. Bagian pribadi pelapor lebam karena ditendang terlapor. Mereka tuh doang tuh kawannya langsung jambah aku. Ladi jambah itu udah lama ditendang. Itu masalah apa kawan? Teman cowok. Bukan merebut cowok. Cowok itu merebut cowoknya. Jadi kita gak mau jadi sasaran. Aku gak bisa nih deh. Laporan kini dalam penanganan polisi dari Polres Tabus Palembang.